Halo, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari Teman-teman, kalian udah pada tau kan kalau di Shopee ada fitur baru yang super menarik yaitu Shopee Video Sudahkah kalian memanfaatkannya untuk meningkatkan penjualan di toko Shopee kalian? Jadi teman-teman, sebagai penjual online tentunya kita menyadari bahwa sekarang ini fakta pertama, tren promosi melalui video sangat diminati oleh banyak orang banyak pembeli yang memutuskan untuk order suatu produk setelah ia melihat videonya karena memang ya, video jauh lebih bisa menampilkan keadaan yang sebenarnya dari suatu produk dibandingkan hanya melalui foto misalnya pakaian, kita bakalan tau detail-detail desainnya seperti apa kemudian kalau dipakai, tampilannya seperti apa kalau peralatan, kita bakalan tau secara detail bahannya kayak gimana kemudian demo atau praktek penggunaan alat tersebut seperti apa itu jauh lebih bisa ditunjukkan secara real melalui video oke, fakta yang kedua sekarang ini kita sering menemukan orang yang belanja online dia tidak mencari atau mengetikkan nama produknya awalnya dia hanya mencari hiburan melalui scroll video di media sosial kemudian dia menemukan video produk yang menarik perhatiannya dan dia order produknya melalui link atau tautan produk yang ada di video tersebut nah, pasti karena menyadari fenomena ini Shopee meluncurkan fitur Shopee Video yaitu fitur terbaru yang bertujuan untuk memberikan tempat bersosialisasi sesama pengguna Shopee baik itu penjual maupun pembeli dalam bentuk video nah, kita sebagai penjual di Shopee agar hasil penjualan kita tetap maksimal mau gak mau, we must follow the trend kita harus mengikuti trend pemasaran saat ini jadi, disini aku akan bahas tuntas apa aja keuntungan yang bakalan kita dapatkan kalau kita memanfaatkan fitur Shopee Video ini dan gimana cara memaksimalkannya aku juga akan tunjukin gimana cara bikin video di Shopee Video so, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah ini bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan di Shopee yang lainnya oke, yuk kita langsung menuju ke pembahasannya oke, teman-teman, sebelumnya aku mau tunjukin dulu ke kalian yang mana sih yang dimaksud dengan Shopee Video jadi, yang ini ya teman-teman di bagian paling bawah nah, di tengah itu ada tulisan video kita klik nah, ini adalah tampilan dari Shopee Video nanti di akhir video aku bakalan kasih tau cara penggunaannya sekarang aku mau jelasin dulu ke kalian apa sih keuntungan-keuntungan yang bakalan kita dapatkan sebagai penjual jika kita menggunakan Shopee Video keuntungan yang pertama produk kita akan dilihat oleh banyak orang jadi, dengan mengupload video produk ke Shopee Video produk kita berkesempatan untuk dilihat jutaan pengguna Shopee sekalipun dia tidak mengetikkan nama produk kalian sekalipun dia bukan follower toko kalian apalagi nih, jika video produk kalian menarik dan ternyata disukai oleh banyak pengguna Shopee Video maka Shopee akan merekomendasikan video kalian ini untuk diperlihatkan ke pengguna-pengguna yang lain nah, sehingga produk kalian tentu saja akan semakin dikenal keuntungan yang kedua adalah kita dapat meningkatkan follower toko kita karena ketika kita mengupload video ke Shopee Video kemudian pengguna yang menyukai video kita biasanya dia akan klik follow akun kita agar dia tidak ketinggalan video kita yang lain nah, pengguna yang follow akun kita ini secara otomatis akan menjadi follower toko kita jadi, dengan adanya Shopee Video ini kita dapat mendapatkan follower dengan lebih mudah nah, jika follower toko kita ramai keuntungannya adalah toko kita akan semakin terpercaya karena nih, ketika ada pembeli yang mengunjungi toko kita kemudian dia lihat kalau ternyata follower kita itu banyak maka dia akan berpikir bahwa toko kita ini adalah toko favorit toko yang banyak diminati oleh orang dan tentunya banyak orang yang percaya terhadap toko kita keuntungan yang ketiga dari Shopee Video tentunya dapat meningkatkan penjualan kita karena ketika kita mengupload konten video yang menarik video produk ya kemudian, orang-orang yang tertarik dengan video produk kita tersebut dia bisa lanjut untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut apalagi nih, di Shopee Video kita bisa menempatkan tautan atau link produk kita di keranjang orange yang berada di video kita sehingga kalau ada pembeli yang tertarik untuk order produk kita dia tinggal klik keranjang orange-nya jadi semudah itu untuk terjadinya penjualan rugi banget kan kalau kita nggak memaksimalkan adanya Shopee Video ini oke teman-teman, itu dia tadi keuntungan dari Shopee Video sekarang aku akan mempraktekkan gimana cara menggunakan Shopee Video sekaligus aku akan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang ada di Shopee Video untuk membuka Shopee Video, kita klik disini ya yang ada tulisan video nah ini adalah tampilan Shopee Video nah disini ada 3 halaman ya teman-teman yang ini, halaman untuk Anda ini menampilkan rekomendasi video berdasarkan ketertarikan kita dan banyak pengguna Shopee Video yang lainnya jadi yang bakalan tampil di halaman untuk Anda ini adalah video yang kemungkinan kita akan tertarik dan video ini sudah disukai oleh banyak pengguna yang lainnya kemudian kita geser ke kanan ini ada halaman mengikuti yang menampilkan video dari pengguna yang kita follow kemudian kita geser ke kanan lagi di halaman temukan ini menampilkan hashtag dan event yang sedang berlangsung di Shopee Video nah oke kita kembali ke halaman Anda ini kita tinggal scroll ke atas ya untuk melihat video-video selanjutnya nah untuk upload video kita klik tanda plus ini nah untuk videonya kita bisa mengambil dari galeri HP kita atau kalau kita mau langsung merekam dari Shopee Video juga bisa nah kita tinggal klik rekam disini nah contohnya seperti ini ya kemudian kalau sudah direkam kita klik lanjutkan nah ini adalah hasil rekamannya tadi nah disini kita dapat mengedit agar tampilan video kita menjadi lebih bagus sesuai keperluan kita nah ini aku akan jelasin fitur-fiturnya dari yang paling bawah nah ini potong ini untuk memotong atau memangkas video kita ini kita bisa pangkas dari awal video atau dari akhir video seperti ini nah kalau sudah kita klik centang nah kemudian yang magic ini adalah untuk memberikan efek atau filter di video kita nah seperti ini kemudian kalau stiker ini kita bisa nambahin stiker juga nih misalkan stiker racun Shopee ini dan ini bisa kita geser dan kita ubah size-nya sesuai dengan keinginan kita kemudian kita juga bisa menambahkan tulisan nah di teks ini nah ini tulisannya ini juga warnanya bisa diganti-ganti seperti ini seperti ini kemudian di samping ini ini ada fitur tambah suara kalau kita ingin menambahkan suara ada juga fitur efek dan efek suara kemudian untuk menambahkan musik kita bisa klik pilih musik yang ada di bagian atas ini nah disini sudah ada berbagai macam pilihan musik yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian nah kalau sudah semua pengeditannya kita klik yang lanjutkan nah disini kita bisa menambahkan keterangan video kita ini kalian isi terserah kalian semenarik mungkin kemudian kita juga bisa menambahkan hashtag di video kita misalnya hashtag racun Shopee dan hashtag-hashtag yang lainnya yang sekiranya bisa mendukung video produk kita kita juga bisa untuk tag teman kita nah disini kemudian ini juga yang penting tambah produk klik untuk tambah produk jadi ini kita bisa untuk menambahkan produk kita di video kita misalkan aku ingin menambahkan video produk ini ini cuma contoh aja ya jadi video sama produknya nggak nyambung harusnya harus nyambung antara video yang kita upload dengan produk yang kita tambahkan kemudian simpan ke perangkat ini kita aktifkan kalau kita ingin menyimpan hasil video ini ke galeri HP kita kemudian yang share ke Shopee Feed ini juga bisa kita aktifkan agar video kita ini juga tampil di Shopee Feed jadi jangkauannya menjadi lebih luas kemudian kita bisa share video kita ke WA, ke Instagram, atau ke Facebook nah kalau sudah semua kita bisa klik posting jadi semudah itu ya teman-teman untuk mengupload video ke Shopee Video itu dia teman-teman cara menggunakan Shopee Video mudah banget kan? menurut aku kita wajib banget deh coba fitur Shopee Video ini karena seperti yang aku bilang di awal bahwa trendnya saat ini customer itu belanja melalui scroll-scroll video kemudian saat menemukan video produk yang menarik perhatiannya dia bakalan order produk kita oke teman-teman sampai disini aja sharing aku kali ini tentang Shopee Video like video ini jika bermanfaat ya dan kasih tau aku di kolom komentar untuk selanjutnya aku bahas tentang apa kemudian bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan di Shopee dan bisnis online yang lainnya oke see you next video bye 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 selamat menikmati